Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Di video kali ini saya akan memberikan tips Ataupun cara untuk mengidentifikasi kerusakan keyboard Jadi pada kerusakan keyboard itu ada dua jenis penanganan Jadi ada penanganan di service atau diperbaiki Dan yang kedua adalah diganti atau replace Jadi untuk mengetahui keyboard ini bisa diperbaiki atau tidak Kalau misalnya tidak bisa diperbaiki Itu tandanya harus diganti dengan keyboard yang baru Oke Jadi tandanya apa Caranya sekitar membuka Aplikasi keyboard test Saya buka dulu aplikasinya Teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa download di internet ya Namanya keyboard test portable Seperti ini Saya atur terlebih dahulu Oke Jadi seperti ini tampilan keyboard test portable nya Kita cek satu persatu Seperti ini Jika ada tombol yang tidak bisa dipencet sama sekali Itu tandanya keyboard nya harus diganti Dan termasuk laptop ini Adalah laptop yang mengalami kerusakan pada keyboard Yang tidak bisa diperbaiki Jadi disini ada beberapa tombol Yaitu N, C, O, O, F11, F12 Ini tidak bisa dipencet sama sekali Tidak di Strike Ang multiplied Dibalak Ini tandanya Keyboard nya tidak bisa diperbaiki Jadi harus diganti Ini ada jadul yang putus Kalau semisal keyboard yang masih bisa diperbaiki Itu tandanya Bisa mencet semua hanya saja ada beberapa tombol yang mencet terus malah mencet terus ya contohnya kayak tombol T kayak gini dia merah terus kayak gini merah terus itu tandanya keyboard masih bisa diperbaiki karena kerusakannya bukan karena putus jalurnya tapi karena mencet terus ya kayak gitu dan cara memperbaiki keyboard yang tombolnya mencet terus itu sudah saya buat tutorialnya banyak ya di video saya sebelumnya teman-teman silahkan cek ya dan cari di channel saya jika mengalami keyboard yang mencet terus bisa diperbaiki kalau untuk ini gak bisa diperbaiki karena tombol N J ini gak bisa sama sekali 0 sama 9 terus F11 ke 12 gak bisa sama sekali kalau yang lainnya masih bisa oke jadi untuk laptop ini sudah saya orderkan keyboardnya tinggal nanti kalau sudah sampai tinggal saya replace dan saya videokan cara untuk mengganti atau mer-replace keyboard ini serinya Asus X453S oke sekian video dari saya tentang mengidentifikasi apakah keyboard ini masih bisa diperbaiki atau harus diganti jadi caranya seperti itu ya menggunakan aplikasi keyboard test portable terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati